Kita beralih ke kabar selanjutnya masih terkait dengan kasus yang menyeret Aziz Syamsyuddin. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsyuddin dikabarkan memang sudah menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini pun mengundang perhatian sejumlah pepinggi Golkar di Lampung. Nah yaitu tetangga Aziz Syamsyuddin di perumahan Waihalim Permai pada Lampung juga mengaku kaget dengan kasus ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Bayu. Bayu, bagaimana pantauan di rumah pribadi Aziz Syamsyuddin di Bandar Lampung saat ini? Halo Rekan Wartawan, ya berdasarkan pantauan di rumah atau kediaman Pak Aziz Syamsyuddin di jalan geria utama perumahan Waihalim Bandar Lampung. Bahwasannya rumah tersebut sepi, tidak ada aktivitas yang berarti, hanya terlihat mobil relawan Aziz Syamsyuddin yang berada di rumah Pak Aziz Syamsyuddin tersebut. Kemudian terlihat rumah sangat kosong, tidak ada penghuniya sama sekali. Begitu Rekan Dia. Oke, Rekan Bayu, lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga dari Aziz sendiri di sana? Bagaimana mereka mengenal sosok Aziz Syamsyuddin saat masih tinggal di sana juga? Apakah tetangga itu juga memang sering atau bertemu dengan Aziz seperti itu? Oke, Rekan Dia. Pak Aziz Syamsyuddin di mata warga atau tetangga sekitar bahwasannya, orangnya sangat dermawan. Pada saat lebaran ataupun saat Idul Fitri, beliau sering memberikan bantuan berupa THR ataupun semangat-semangat lainnya. Dan di mata warga, diungkapkan oleh Nyonya Renaldi, tetangga samping rumah beliau, bahwasannya Bapak Aziz Syamsyuddin itu sangat baik kepada sekitar. Begitu Rekan Dia. Oke, untuk respons dari para tetangga mendengar Aziz yang tersandung kasus di KPK ini. Dan juga bagaimana komentar dari tokoh khususnya politisi Golkar di Lampung, Bayu? Oke, dari Pak Ismet Oni, Sekretaris DPP Partai Golkar, kemudian Pak Imadi Bagiasa juga mengaku sangat prihatin dengan adanya kasus tersebut yang menyerat politisi Golkar asal Lampung. Politisi Golkar Lampung sangat terpukul dengan kejadian tersebut, berharap tidak akan lagi terulang hal tersebut. Begitu Rekan Dia. Baik, Tribunur, tadi Rekan Bayu juga sudah berhasil mewawancarai satu di antara tetangga dari Aziz Syamsyuddin di Lampung. Berikut keterangan lengkapnya. Soslak, Bapak Aziz Syamsyuddin di mata warga seperti apa sih, Ibu? Iya, kalau dia orangnya ini kok, apa namanya? Sering bantu-bantu loh, kasih uang di sini. Iya, ibu. Kalau lebaran itu, kasih-s kasih TAR, gitu. Ini jangan pasukan media mana ini. Saya dari Tribun, Ibu. Dari tantangan media juga banyak, Ibu. Iya. Jadi orangnya baik, Ibu, ya? Iya. Oh, gitu. Kita kaget nggak sih, Ibu, dengan adanya penetapan KPK Pajis Syamsyuddin ini, Ibu? Sebagai tersangka. Kaget nggak, Ibu, dari warga sendiri sih? Iya, kaget. Kaget, Ibu, ya? Iya, ibu. Terakhir ketemu Pak Samyuddin atau di TAR, di sini kapan? Oh, belum lakuk. Enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu. Kalau ketemu setiap... Oh, tapi kalau setiap ketemu, pas lebaran kali, Ibu, ya? Pas setiap lebaran, gitu, ya? Atau memang enggak pernah ketemu, Ibu? Enggak pernah ketemu. Banyaknya di Jakarta, Ibu, ya, beliau, ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!